Kisah Perseteruan Antara KH Kisah Perseteruan Antara KH Kisah Perseteruan Antara KH Kisah Perseteruan Antara KH Maka dia pun akan bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya Oleh karena itu dia meminta agar Habib Riziek segera pulang ke Indonesia dan tidak lari dari masalah yang diperbuatnya Ngapain lari hidup sekali saja kok lari, cetus Seth Akil Sebelumnya, Seth Akil juga menyindir umat Islam yang melakukan unjuk rasa dengan menggunakan pakaian gamis Karena bagi dirinya berunjuk rasa dengan menggunakan pakaian gamis itu tidak benar Dia juga tidak berkenan apabila ceramah Salat Jumat dipakai untuk kepentingan politik Gamis untuk demo gak benar Sarung budaya untuk Salat Jangan kebalik ibadah untuk bisnis, Salat Jumat untuk politik Ujar Seth Akil saat menghadiri acara buka bersama di kediaman Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sapta Odang, Oso Polda Metro Jaya menetapkan Habib Riziek sebagai tersangka dalam percakapan dengan Firza Husein yang diduga mengandung konten pornografi Status tersangka tersebut resmi dikeluarkan pada Senin, 29.5, lalu Bahkan, saat ini penyidik memasukkan nama Riziek dalam daftar pencarian orang, DPO Polda Metro Jaya berencana menjemput paksa tersangka Riziek yang kini masih berada di luar negeri Tim kuasa hukum pun mengaku keberatan jika sampai kepolisian melakukan upaya jemput paksa terhadap imam besar FPI itu di bandara saat kepulangan nanti Tentunya kami keberatan kalau Habib Riziek pas pulang, langsung, dijemput paksa di bandara Ujar Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 1.6 Menurut Sugito, jika penyidik tetap melanjutkan niatnya menjemput paksa maka pihaknya pun akan mengerahkan para pendukung Riziek agar datang ke bandara Sugito meminta agar penyidik dapat mengurungkan niatnya Dengan begitu lanjut dia, maka biarkan para pendukung Riziek sendiri yang nanti akan mengantar Riziek ke Polda Metro Jaya Masa akan datang untuk menjemput, baru besoknya akan diantar, HRS, ke kepolisian, jelas dia Saya jadi penasaran ingin mengetahui respon Riziek ketika mendengar sindiran dari sosok yang selama ini kontra dengannya Apakah Riziek akan meladani tantangan KH? Set Akil untuk segera pulang atau justru tidak merespon tantangan KH? Set Akil Saya rasa siapapun akan geram dengan olah Riziek yang bergiru mendramatisir kasusnya Apalagi dengan membawa-bawa embe-embe ulama, mereka membuat seolah-olah pemerintah rezim Jokowi adalah anti-Islam dan ulama Sikap Riziek yang memilih kabur mau tidak mau turut membawa wajah Islam Jika orang di luar Islam yang tidak tahu persoalannya, mungkin mereka akan berkesimpulan bahwa orang-orang Islam adalah orang-orang yang tidak kooperatif terhadap hukum dan merasa paling benar sendiri Padahal, wajah Islam yang ditampilkan Riziek dan FPI hanyalah bagian kecil saja Masih banyak wajah-wajah Islam yang taat hukum, penuh kedamaian dan toleransi seperti yang ditampilkan Nung Siapapun yang merasa umat Islam pasti tidak ingin citra Islam menjadi jelek hanya karena olah segelintir orang Sebagai anggota UKP PIP serta Ketua Ormas Islam terbesar di Indonesia, KH Said Akil merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan wajah Islam dari beberapa oklum yang berpotensi merusak wajah Islam